PASU PATI INGINKAN RAMADHAN SENANTA KE PERSIH SOLO WONDERKIT PSM TEBERKODE KEPASTIAN MASA DEPANNYA DAPAT PERHATIAN DARI PSSI PSM AKASAR BERNAFAS LEGA PSM AKASAR DAPAT ANGIN SEGAR KELUAN SANG PELATIH TERJAWAB Sebagai pada diketahui pelatih PSM AKASAR Bernadette Tavares kerap melontarkan kritik terhadap kinerja wasit di Liga 1 2022 lalu Tak hanya Bernadette Tavares bersama skot PSM AKASAR, sejumlah klub lain pun juga keseringat menyayangkan adanya keputusan wasit yang terbilang kontroversial Berdasarkan seluruh masukan ini, PSSI sebagai induk sepak bola tanah air pun mengambil langkah cepat menjawab kritikan tersebut Dilansir dari laman PSSI, rencananya untuk Liga 1 2023-2024 bakal ada penggunaan wasit asing di beberapa pertandingan Terkait hal itu, Ketua UMU PSSI Erick Tahir dan Presiden of Japan Football Association Taslimakoso telah menandatangani nota kesepahaman Penandatanganan MOU antara PSSI dan GFA tersebut dilaksanakan di Prince Tokamodo Memorial GFA Yume Fall Chiba Jepang pada Senin 22 Mei kemarin Melalui MOU ini, PSSI dan GFA menyepakati 3 poin penting bagi pengembangan persipak bolaan tanah air Di mana poin yang disepakati adalah pertama, PSSI dan GFA akan bekerja sama dalam pengembangan tim sepak bola putri Kedua, PSSI dan GFA bersepakat menerang dilakukannya benchmarking dalam hal manajemen tim nasional Ketiga, masalah perwasitan juga menjadi hal penting untuk diperhatikan Atas dasar itu, PSSI menggarek GFA untuk memberikan dukungan perwasitan Termasuk mengirimkan bahas situasi terbaik mereka ke Indonesia Wonderkid PSM terbar kode kepastian masa depannya Sebagaimana diketahui, gelandang muda PSM Akasar Ananda Rehan tampil gemilang dalam gelaran SEA Games 2023 Terbaru Ananda Rehan yang tampil gemilang di tim nas Indonesia itu muncul bareng bos PSM Akasar Sadikin Aksa Hal itu pun seolah menjadi sinyal dirinya akan tetap bertahan di PSM di Liga 1 musim depan Meskipun sebenarnya nama gelandang muda PSM Akasar tersebut santer diketkan dengan Arema Aussie Tak hanya Arema Aussie, Persija Jakarta juga disebut-sebut kepincut dengan gelandang muda PSM Akasar Ananda Rehan itu Penampilan apiknya di Liga 1 musim lalu jadi bukti kualitas Ananda Rehan bersama PSM Akasar Apalagi Ananda Rehan turut bantu PSM Akasar jadi juara Liga 1 Teranyar gelandang muda PSM Akasar tersebut tampil cukup apik bersama tim nas Indonesia di SEA Games 2023 dengan menyumbang 2 asis Di samping itu kemunculannya bareng bos PSM Akasar Sadikin Aksa sejatinya dalam penandatanganan kerja sama tim Jugo Eja dengan Primari Hospital Makasar Terlihat dalam penandatanganan MOU itu Sadikin Akasar hadir bersama sejumlah pemain PSM Medilik Instagram resmi PSM Akasar, PSM dan Primaya Hospital Makasar akan bekerja sama sebagai medical partner Jugo Eja Medical partner memang dibutuhkan PSM Akasar untuk mengarungi kompetisi musim depan Apalagi selain Liga 1, PSM Akasar juga akan mentas di kompetisi Asia musim depan Tentu skuad PSM Akasar perlu mendapatkan pendampingan dari tim medis untuk arungi padatnya kompetisi Liga 1 dan kompetisi Asia Lantas bagaimanakah nasib Ananderehan di PSM Akasar musim depan? Menarik untuk dinanti Pasupati inginkan Ramadan Senanta ke Persisolo Anak muda kelahiran dari Kabupaten Lingga Kepelawan Rio Ramadan Senanta menjadi salah satu pesepak pula Indonesia paling pengaruh dan berprestasi Paling tidak di sepanjang tahun 2023 ini, pemain berusia 20 tahun ini telah mengukir namanya dalam sejarah dengan prestasi luar biasa yang dicapainya sepanjang tahun 2023 Prestasi pertama yang diukir Senanta adalah membawa klub yang dibelanya, PSM Akasar, meraih gelar juara Liga 1 2022 Meskipun usianya masih sangat muda, penyerang berbakat ini menjadi kekuatan utama PSM dengan mencetak 11 gol dari 24 pertandingan Catatan imprasif ini membuatnya menjadi penyerang lokal dengan performa terbaik dalam kompetisi domestik Namun nyatanya prestasi Senanta tidak berhenti di situ Ia juga menjadi bagian yang tak tergantikan dalam tim nas Indonesia U22 Yang berhasil meraih berlelis emas di SEA Games 2023 Berkat penampilan gemilanya itulah, Ramadan Senanta pun menjadi incaran klub-klub besar di Liga 1 Beberapa klub yang dirumorkan tertarik dengan Senanta yakni Persija dan Persisolo Kedatian demikian, Ramadan Senanta lebih condong untuk bergabung Persisolo ketimbang Persisolo Jakarta Kabar terbaru menyebutkan Ramadan Senanta akan segera merapat Pasalnya, para pendukung Persisolo yakni Pak Sepati sudah kegirangan Pas Sepati sudah tidak sabar menantikan Ramadan Senanta diresmikan ke Persisolo Di sisi lain, secara tiba-tiba Pas Sepati mencum aroma Ramadan Senanta sudah merapat ke Persis Dilansir dari awak media dari akun Instagram at Persis Official pada selasa 23 Mei Pas Sepati banyak memberikan komentar Tepatnya diunggahan yang memperlihatkan para penggal Persisolo sedang latihan di Stadion Universitas 11 Maret Pas Sepati menduga Ramadan Senanta sudah mengikuti latihan bersama Persisolo Komentar Pak Sepati membuat banyak spekulasi tentang Ramadan Senanta Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.